Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Ketua KPK tak akan temui Amin Rais. Beberapa hari yang lalu nama Amin Rais disebut oleh Jaksa. KPK telah menerima sejumlah uang sehubungan dengan kasus yang menjerat mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadila Supari, terkait dengan berita menghebohkan itu. Ketua Dewan Kehormatan PAN tersebut memberi klarifikasi di kediamannya di Gandaria, Jakarta Selatan. Jumat, tanggal 2 Juni tahun 2017, Amin Rais mengatakan memang menerima bantuan uang sebagai dana operasional. Untuk dirinya dari Sutrisno Bahir, yang di mata Amin Rais merupakan sosok dermawan yang selalu berbuat baik dengan memberi bantuan kepada siapapun. Yang selama ini kalap menuduh ahok korupsi, ternyata doyan duit juga ya. Permasalahannya sekarang bukanlah sekedar Sutrisno Bahir dermawan atau tidak. Masalahnya sekarang adalah apakah uang yang diterima Amin Rais dari Sutrisno Bahir itu uang halal atau tidak. Karena Lowe, kalau dermawan dan memberi bantuan memakai uang orang lain yang bukan menjadi hak orang tersebut untuk memakainya, ya semua orang juga bisa itu tetap saja namanya tidak benar identik dengan mencuri korupsi dan pencucian uang. Karena di lain sisi, Sutrisno Bahir juga disebut menerima Rp 250 juta pada tanggal 26 Desember tahun 2006 yang berkaitan dengan kasus mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadila Supari. Itu yang diketahui, yang tidak diketahui bisa iya bisa tidak, Fahayo. Lucunya lagi, setelah mengakui memang benar menerima uang dari Sutrisno Bahir, Amin Rais saat itu juga langsung mengambil inisiatif dan berniat untuk menemui Ketua KPK Agus Raharjo dan kalau bisa juga bertemu pimpinan KPK yang lainnya secara lengkap. Adapun tujuan Amin Rais adalah untuk mengklarifikasi tentang sejumlah uang yang sudah ditransfer ke rekeningnya. Sekaligus Amin Rais juga ingin melaporkan dua tokoh besar di negara ini dengan dugaan terlibat korupsi. Lah, lucu kan jadinya, kenapa baru sekarang lapornya? Itu artinya secara tidak langsung Amin Rais mengakui dirinya selama ini sudah menutupi dan melindungi tindakan korupsi yang dilakukan orang lain yang diketahuinya dengan sadar. Sementara selama itu juga Amin Rais sibuk menuduh Ahok ini itu. Ternyata dia sendiri sekarang yang sedang terindikasi hal yang sama dengan yang selama ini dia tuduhkan pada Ahok. Ditambah lagi Amin Rais juga tidak melaporkan kepada pihak berwenang sekalipun sudah menduga ada dua tokoh besar di negara ini yang melakukan tindakan korupsi Amin Rais menuduh Ahok apa? Dia sendiri melakukan apa? Haduh, para betul orang ini jahat dan munafik. Kalau memang nanti benar terbukti semua yang sudah dia perbuat seperti ini. Betapa berdosanya dirimu dihadapan Tuhan dan Ahok. Jahat dan jelasnya semua ucapan Amin Rais yang sudah dilontarkannya pada Ahok semua pasti akan ada balasannya tanpa terkecuali. Agar Gustio Raser dengan melihat bernafsud dan bersemangatnya Amin Rais ingin melaporkan dua tokoh tersebut pada Ketua KPK. Itu artinya Amin Rais sudah mulai panik. Tak ingin diadili dan masuk penjara sendirian. Setidaknya Amin Rais juga harus menyeret orang lain untuk ikut bersamanya. Hohohoho. Ternyata seorang Amin Rais kalah maco dari seorang Ahok dari segala sisi Imis Yuhok. Aku benar-benar rindu dengan tulisan, pemahaman nenek lu, tragisnya, di tempat yang terpisah. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pimpinan KPK tidak akan menemui Amin Rais. Pimpinan KPK ingin menjaga independensi sehingga membatasi pertemuan dan komunikasi dengan pihak yang diduga terkait dengan perkara hukum yang sedang ditangani KPK. Pimpinan KPK sangat menghindari pertemuan dengan pihak yang terkait dengan perkara. Ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 2 Juni tahun 2017. Febri pun mengimbau kepada Amin Rais agar memberikan laporannya ke bagian pengaduan masyarakat. Masyarakat Dumas KPK bukan menemui ketua KPK dari semuanya ini. Tampak jelas bahwa Amin Rais memang sedang panik dan galau. Prosedur yang mengharuskan memberikan laporan ke bagian pengaduan masyarakat. Dumas KPK hendak diterobosnya dengan menemui ketua KPK secara langsung. Kalau memang begini cara yang dipakai Amin Rais. Jangan salahkan jika opini yang berkembang akan mengarah kepada Amin Rais ingin mendekati ketua KPK untuk mengadakan barter dengan ketua KPK. Pantas saja ketua KPK sangat menghindari pertemuan dengan pihak yang terkait dengan perkara untuk menjaga independensi pimpinan KPK. Mantap jiwa KPK. Rais saat itu juga langsung mengambil inisiatif dan berniat untuk menemui ketua KPK Agus Raharjo dan kalau bisa juga bertemu pimpinan KPK yang lainnya secara lengkap. Adapun tujuan Amin Rais adalah untuk mengklarifikasi tentang sejumlah uang yang sudah ditransfer ke rekeningnya. Sekaligus Amin Rais juga ingin melaporkan dua tokoh besar di negara ini dengan dugaan terlibat korupsi. Lah, lucu kan jadinya? Kenapa baru sekarang lapornya? Itu artinya secara tidak langsung Amin Rais mengakui dirinya selama ini sudah menutupi dan melindungi tindakan korupsi yang dilakukan orang lain yang diketahuinya dengan sadar. Sementara selama itu juga Amin Rais sibuk menuduh Ahok ini itu. Ternyata dia sendiri sekarang yang sedang terindikasi hal yang sama dengan yang selama ini dia tuduhkan pada Ahok. Ditambah lagi Amin Rais juga tidak melaporkan kepada pihak berwenang sekalipun sudah menduga ada dua tokoh besar di negara ini yang melakukan tindakan korupsi. Amin Rais menuduh Ahok apa? Dia sendiri melakukan apa? Haduh uh, para betul orang ini. Jahat dan munafik kalau memang nanti benar terbukti semua yang sudah dia perbuat seperti ini. Betapa berdosanya dirimu dihadapan Tuhan dan Ahok. Jahat dan culasnya semua ucapan Amin Rais yang sudah dilontarkannya pada Ahok semua pasti akan ada balasannya tanpa terkecuali. Kecuali, Tagar Gustio Raser dengan melihat bernafsud dan bersemangatnya Amin Rais ingin melaporkan dua tokoh tersebut pada Ketua KPK. Itu artinya Amin Rais sudah mulai panik, tak ingin diadili dan masuk penjara sendirian. Setidaknya Amin Rais juga harus menyeret orang lain untuk ikut bersamanya. Hohohoho, ternyata seorang Amin Rais kalah maco dari seorang Ahok dari segala sisi Imis Yunho. Aku benar-benar rindu dengan tulisan pemahaman nenek lu, tragisnya, di tempat yang terpisah. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pimpinan KPK tidak akan menemui Amin Rais. Pimpinan KPK ingin menjaga independensi sehingga membatasi pertemuan dan komunikasi dengan pihak yang diduga terkait dengan perkara hukum yang sedang ditangani KPK. Pimpinan KPK sangat menghindari pertemuan dengan pihak yang terkait dengan perkara. Ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi Jumat, tanggal 2 Juni tahun 2017. Febri pun mengimbau kepada Amin Rais agar memberikan laporannya ke bagian pengaduan masyarakat Dumas KPK, bukan menemui ketua KPK dari semuanya ini. Tampak jelas bahwa Amin Rais memang sedang panik dan galau. Prosedur yang mengharuskan memberikan laporan ke bagian pengaduan masyarakat Dumas KPK hendak diterobosnya dengan menemui ketua KPK secara langsung. Kalau memang begini cara yang dipakai Amin Rais. Jangan salahkan jika opini yang berkembang akan mengarah kepada Amin Rais ingin mendekati ketua KPK untuk mengadakan berter dengan ketua KPK. Pantas saja ketua KPK sangat menghindari pertemuan dengan pihak yang terkait dengan perkara untuk menjaga independensi pimpinan KPK. Mantap jiwa KPK!